Beralih kempermasi lain, Polda Jawa Timur lanjutkan proses hukum warga yang tertangkap saat menerbangkan balon udara berukuran besar. Sementara itu, AirNav Yogyakarta menilai sejak disosialisasikan bahaya penerbangan balon udara liar di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta menurun. Dua hari mengelera Zia, Polres Pondoroko mencinta 100 lebih balon udara berukuran besar. Selain mencinta balon udara, polisi juga mengamankan 3 orang warga yang tertangkap basah sedang menerbangkan. Selain mengancam penerbangan, balon udara juga berpotensi mengancam pemukiman, hutan, serta jaringan listrik. Polda Jawa Timur tegaskan akan memproses secara hukum warga yang telah diamankan. Sementara jika terbukti, pelaku akan dijerat Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Sudah diberikan edukasi, kalau tidak mempan, mau tidak mau, itu proses hukum. Penangkannya biar nanti, walaupun tidak ditahan, tapi di proses selanjut sampai ke pengadilan. Sementara itu, Airnav Yogyakarta mendata pelepasan balon udara selama 2 hari ini cendurung menurun. Penurunan jumlah balon udara liar ini karena sosialisasi yang dilakukan dari berbagai instansi, baik dari Airnav, kepolisian, pemerintah daerah, hingga TNI. Selain sosialisasi, tindakan tepat aparat hukum juga menimbulkan efek jera bagi masyarakat. Dari data yang diterima Airnav, dalam 2 hari mendapatkan 21 laporan dari para pilot. Jumlah laporan terbilang menurun dibandingkan sebelum adanya sosialisasi. Kemarin hari ini, kemarin masih ada 15 ya, kemudian hari ini laporan ada 6. Kami berharap besok lagi, besok lagi semakin tidak ada. Guna memfasilitasi tradisi pelepasan balon udara, pihak Airnav berencana akan menggelar festival balon udara di Wonosobo, Jawa Tengah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.